Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian Pada kesempatan yang baik ini Kembali saya mengajak teman-teman semuanya Untuk kita belajar bersama Mengenai satu jenis tubuhan yang ada di samping saya Yang ini saya pegang ini Ini adalah dari family Dipterokarpace ini teman-teman Ini adalah meranti ini teman-teman Ini adalah meranti untuk spesiesnya ini adalah Sorea seminis teman-teman Sorea seminis Jadi familinya Dipterokarpace Marganya marga sorea Untuk nama latinya adalah Sorea seminis Ini termasuk jenis sorea yang Kalau menurut pengamatan kami disini Pertumbuhannya tidak begitu cepat Tapi kayunya cukup keras ini teman-teman Kebetulan ini saya tadi sedang jalan-jalan di hutan Dan menemukan Satu jenis Anakan Yaitu dari Tingkat panjang Yaitu jenis sorea seminis ini teman-teman Salah satu ciri yang paling menonjol dari sorea seminis Adalah ini daunnya ini teman-teman Pada waktu masih muda biasanya di Di cabang bagian ujung itu berwarna putih ini teman-teman Jadi di ujungnya ini berwarna putih Disini pun berwarna putih Semua hampir semuanya berwarna putih Kalau melihat daunnya ini kurang lebih Daunnya besarnya sama dengan sorela prosula Cuma kalau sorela prosula itu Ada domatiannya di Sepanjang tulang temprimer Kalau ini tidak ada Jadi yang ciri pokok dari sorea seminis Biasanya kalau kita di lapangan Sangat untuk dikenali Yaitu pada ujung-ujungnya itu berwarna putih ini teman-teman Teman-teman semuanya ini adalah Bentuk daun dari sorea seminis Jadi pada waktu masih muda Daunnya berwarna hijau muda Dan pada ujung-ujung dari Cabangnya itu Berwarna putih ini teman-teman Berwarna putih Jadi nampak sekali kelihatan Kemudian Kalau lihat kita stipulanya Stipulanya itu pendek sekali Kecil stipulanya teman-teman Jadi salah satu ciri dari sorea Itu adalah memiliki stipula Dan kalau kita lihat Kita bandingkan daunnya Ini daunnya cukup lebar Ini hampir mirip-mirip dengan sorela prosula teman-teman Cuma ini tidak ada domatiannya Biasanya kalau solele prosula Di sepanjang pertulangan daun primar itu ada domatia Tetapi ini tidak ada teman-teman Kemudian untuk ciri yang berikutnya adalah Biasanya pada Ujung-ujung Cabangnya itu agak persegi ini teman-teman Ini agak persegi seperti ini Persegi seperti ini Jadi agak berbeda dengan sinis-sinis yang lainnya teman-teman Jadi ini penampakan daunnya Kalau kita lihat Yang paling mudah bagi kami Biasanya untuk melihat Spesies apa ini Biasanya kita ketahui dari daun-daunnya Ini teman-teman Ini adalah batang dari Soreasem ini Ini teman-teman Kalau kita lihat percabangannya Percabangannya cukup rapat ini teman-teman Ini kelihatan daun-daun yang masih muda Jadi warnanya agak hijau muda ini teman-teman Kalau kita lukai sedikit Ini adalah kulitnya Dan ini adalah kayu kubalnya ini teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!